sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 23 April 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat Cornelia yang sedang berada di sebuah hutan karena Cornelia dan Dewa sudah mengalami kecelakaan pesawat di sisi lain ternyata Cornelia posisi selamat dan disitu Cornelia terbangun dari pinggisannya disitu Cornelia terbangun langsung mencari Dewa disitu langsung Cornelia teringat dirinya telah mengalami kecelakaan namun disitu Cornelia langsung akan berdiri dan berteriak memanggil-manggil nama Dewa karena cuma berdua di pesawat tersebut bertiga bersama pilotnya disitu Cornelia teringat berarti dirinya mengalami kecelakaan dan disitu langsung Cornelia memanggil-manggil nama Dewa singkat cerita Dewa tergeletak di sisi lain Dewa tergeletak tiba-tiba Dewa pun merasa sadar dari pingsannya dan disitu Dewa pun terbangun setelah terbangun Dewa di posisi telah mengalami kecelakaan ini dan Dewa pun sama memanggil dan mendengar teriakan-teriakan Cornelia dan disitu pun Dewa Buana pun terbangun setelah mendengar teriakan Cornelia dan dia pun langsung memanggilnya disitu langsung Dewa untuk mencari Cornelia dimana keberadaannya di adegan-adegan selanjutnya disitu terlihat Cornelia setelah terus memanggil Dewa dan dia pun akan mencari disitu terlihat pilot supir pesawat tersebut tergeletak disitu langsung Cornelia mendekatinya perasaan map dipikiran Cornelia itu adalah Dewa setelah didekatin oleh Cornelia ternyata itu supir pesawat tersebut pus supir pesawat tidak terselamatkan dan posisi supir tersebut meninggal dunia dan tambah takut Cornelia langsung menjerit-jerit lagi dan disitu langsung Cornelia minta tolong dan memanggil nama Dewa Buana singkat cerita Cornelia berteriak begitu kencang sekali setelah memutarkan dan membalikkan pilot tersebut dan terus Cornelia menjerit-jerit ketakutan terdengar oleh Dewa Buana di adegan selanjutnya Dewa buncelik tenele karena dia sadar berarti dia itu masih hidup dan alhasil Alhamdulillah Dewa dan Cornelia keadaan selamat walaupun posisi badan dan badan dan nasibnya buruk sekali dan disitu langsung Dewa bergegas mencari suara Cornelia singkat dan cerita Cornelia dan Dewa bertemu disitu antara dua insan di sebuah hutan antara Dewa dan Cornelia setelah bertemu dia berpikir bahwasannya setelah Cornelia mengatakan bahwa pilot tersebut meninggal dunia dan Dewa pun langsung akan menguburkannya karena namanya juga manusia ya guys disitu antara Cornelia Cornelia dan Dewa dan Cornelia dan Cornelia setelah beres memakamkan pilot tersebut masih tetap kekeh antara Cornelia dan Dewa ribut dan ribut terus karena Cornelia berkata kepada Dewa bahwasannya Pak Dewa kita di hutan cuma berdua gimana ini ungkap Cornelia di sisi lain disitu terlihat Cornelia yang habis memakamkan pilot tersebut namun di sisi lain jawaban-jawaban Dewa aku juga mikir seperti itu di hutan segi luasnya entah ini posisi ada dimana kita cuma berdua namun kamu awas jangan salah paham di sisi lain kita berdua ini harus bisa menjaga diri dan jangan selalu manja karena aku tidak ingin sama orang yang manja karena aku bukan pacar kamu ungkap Dewa disitu Cornelia dan Dewa Buwana tidak ada baik-baiknya walaupun posisi seperti ini tetap kekeh Dewa dan Cornelia selalu ribut dan ribut terus ya guys di adegan selanjutnya Dewa dan Cornelia berjalan untuk mencari bantuan disitu masih kekeh Cornelia tidak ingin tidak ingin kita itu berdua di sebuah hutan amit-amit kalau kejadian apa-apa aku tidak mau disitu Dewa pun menyaut apalagi aku aku ini punya anak dan istri jangan kamu punya pikiran seperti itu sekarang kamu jangan manja-manja seperti kepada cowok kamu aku tidak ingin melihat orang manja-manja seperti ini disitu Cornelia dan Dewa terlalu bertengkar walaupun posisi sangat kritis seperti ini Dewa dan Cornelia ribut singkat cerita Dewa dan Cornelia langsung bergegas untuk mencari bantuan oke guys di adegan-adegan selanjutnya disitu terlihat di sebuah kantor terlihat pajar pajar dan karyawannya sedang melihat laptop tersebut setelah itu karyawan tersebut berkata bahwasannya pak pajar aku akan pergi dulu nanti ada urut maaf pak pajar aku akan pergi dulu karena ada urusan setelah beres urusan aku aku akan kembali lagi singkat cerita pajar menyuruh karyawan tersebut untuk pergi di adegan selanjutnya disitu setelah karyawan pergi pajar mengorek sebuah laptop di sisi lain disitu disitu terlihat para buana yang sudah masuk CCTV tersebut ke laptopnya pajar dan pajar melihat gerak krik para bu para bahwasannya bu para yang akan meniat untuk mengasih obat kepada Leah bersama Dewa disitu sekarang sudah ketahuan oleh pajar di CCTV maka daitu pajar bingung apa yang akan dilakukan oleh para buana kepada koko dan juga dewa singkat cerita setelah tahu para buana memasukkan obat tidur ke dalam gelas minuman dewa dan juga koko disitu pajar baru yakin bahwa waktu itu pernah berkata koko kepada pajar untuk mengatakan meminta maaf namun pajar tidak menggubrisnya namun setelah tahu bukti-bukti di CCTV tersebut pajar menyesali dengan tingkah laku dirinya kepada koko disitu pajar berkata maksud apa dan tujuan para buana mengasih obat tersebut ke minuman koko dan juga dewa di adegan-adegan selanjutnya disitu pajar sangat bingung sekali sudah melihat koko dibawa oleh para buana ke sebuah korsi dan koko disitu tertidur pulas entah apa entah apa yang terjadi terhadap koko oleh para buana singkat cerita pajar membayangkan waktu terlambatnya datang disitu koko telah berjanji kepada pajar akan datang ke pantiasuan dengan acara memakai gaun bersama disitu berpikir dan berkata koko bahwasannya minta maaf karena ketiduran di sisi lain pajar tidak percaya namun setelah tahu bukti kejadian ini baru pajar menyesali dengan kata-kata koko terhadap dirinya padahal koko tidak bohong namun pajar sekarang bingung untuk menebus kesalahan dirinya harus gimana setelah terlalu kejadian-kejadian bahwasannya koko telah mengalami kecelakaan di pesawat bersama dewa mungkin ini juga ulah dari para buana disitu langsung pajar pun bergegas untuk mencari koko entah dimana rimbanya dan pajar hilang kontrol dia sedang berlari disitu ada lewat si alia si ular kobra dan disitu alia tertabrak oleh si pajar dan alia terkejut dan kaget ya guys melihat pajar sangat terburu-buru sekali ada apakah pajar ungkap alia oke guys sebelum mimin lanjut mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan doakan juga para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan secara urusannya dan doakan juga selalu bertengger di rating nomor 1 amin ya rabbal amin nah mungkin sampai disini dulu cerita buku harian seorang istri ini mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati